Oke, dalam video kali ini saya mau ngebahas lagi tentang kesehatan seksual dan topiknya masih sama di ejakulasi dini kesalahan apa aja yang bikin cowok gak bisa tahan lama dan gak bisa tahan lama, akhirnya pasangan gak terpuaskan kebutuhan seksualnya oke, ini kesalahan pertama yaitu mindset yang salah banyak banget cowok yang punya pikiran bahwa kalau seks itu adalah sesuatu yang tabu sesuatu yang harus disembunyiin ini pengalaman dari saya sendiri ya dari jaman dulu sekolah kalau nonton film biru itu selalu tergesa-gesa karena takut tiba-tiba ada orang datang kadang-kadang lagi di kamar mandi ada yang ketuk-ketuk pintu akhirnya buru-buru dan akhirnya setelah dewasa ini masih kebawa-bawa selalu tergesa-gesa dan selalu ngerasa bersalah juga oke, jadi ini faktor psikologis atau mindset kita sebenarnya setelah kita dewasa kita ngerasa bahwa kalau kita tahan lama itu gak bagus tapi sebenarnya kalau kita bisa tahan lama itu kita bisa memuaskan pasangan dan dengan kebutuhan seksual yang terpenuhi buat pasangan itu tentunya bisa bikin hubungan kita dengan pasangan juga lebih baik banyak banget masalah-masalah rumah tangga ya yang awalnya dari kebutuhan seksual yang gak terpuaskan akhirnya merambat kemana-mana jadi masalah rumah tangga yang lainnya oke, kesalahan kedua ini banyak cowok yang gak foreplay atau pemanasan yang cukup mereka langsung baru mulai langsung nyelorong masuk padahal pasangannya belum siap oke, karena disini teorinya begini cewek itu seperti oven dan cowok itu seperti microwave cowok atau microwave itu selalu siap pakai tinggal langsung mencat-stat, udah siap sedangkan cewek itu seperti oven mereka butuh kadang-kadang 15-20 menit sebelum mereka siap jadi intinya disini sebisa mungkin kita jalanin pemanasan yang lama mau itu pelukan mau itu bercumbu mau itu ciuman mau itu dengan menggunakan tangan banyak banget foreplay yang bisa bikin cewek lebih terangsang sebelum ML oke, dan ini penting banget untuk cewek supaya bisa mencapai orgasme lebih duluan kenapa? karena disini alesannya cewek punya beberapa tipe orgasme oke, ini makanya untung banget cewek itu bisa sebenarnya orgasme yang namanya klitoral nah itu klitoral itu gak butuh waktu yang lama rata-rata cewek biasa bisa mencapai orgasme klitoral tapi ada yang namanya orgasme g-spot dan juga orgasme cervical atau cervix nah, orgasme cervix ini butuh waktu yang lebih lama kadang-kadang setengah jam kadang-kadang sejam oke, nah ini makanya penting banget kalau cowok bisa tahan lama dan misalnya kalau cowok belum bisa tahan lama bisa diganti sementara menggunakan tangan bisa menggunakan cara lain dan disini makanya saran saya buat cowok pertama, foreplay yang lama itu penting dan kedua selalu utamain supaya orgasme cewek itu lebih duluan dibanding cowok misalnya kalau kamu belum bisa tahan lama sebisa mungkin kamu bikin pasangan kamu orgasme duluan sebelum kamu misalnya ML dan disini teorinya begini juga kalau cewek orgasme klitoral itu bikin mereka gak nafsu lagi tapi dengan orgasme G-spot dan cervix cewek itu masih nafsu dan bisa ngelanjutin ML dan disini masalahnya kalau cowok datang duluan ini masalahnya biasanya cowok udah gak termotivasi lagi udah gak semangat lagi udah gak nafsu lagi untuk ngebantu ceweknya untuk bisa orgasme juga oke, makanya ini saya bilang penting banget untuk cewek supaya bisa orgasme duluan sebelum cowok dan ini alasan utamanya kenapa banyak cowok ya yang gak sabar karena zaman sekarang tuh segala macam sabar instan makanan banyak fast food dan kebutuhan seksual juga sama banyak cowok yang males PDKT atau misalnya mencoba lebih romantis sama istrinya sendiri supaya istrinya mau ML lebih sering dan banyak cowok sekarang nyari jalan pintas tinggal nonton film biru masturbasi akhirnya selesai dan ini gak bagus oke, buat psikologis karena manset ini ngajarin kita bahwa segala sesuatu itu bisa kita dapat dengan instan dan kita selalu gak menikmati perjalanannya tapi sebenarnya orang yang bisa bahagia itu adalah orang yang bisa menikmati perjalanannya oke kesalahan ketiga banyak cowok yang belajar dari film biru dan dari film biru ini ekspektasinya beda dan banyak yang caranya juga belum tentu bener karena dengan film biru ya cowok tuh biasa senengnya ngebut oke dan ini belum tentu dalam kenyataannya banyak cewek sebenarnya yang lebih menikmati kalau kita pelan-pelan dan semakin pelan justru lebih romantis dan bikin bisa hubungan kita lebih baik dengan pasangan jadi saran saya kalau kamu suka misalnya nonton film biru sebaiknya berhenti dan nikmati aja ML dengan pasangan kita sendiri karena itu jauh lebih memuaskan dan itu juga bisa membangun hubungan antara pasangan supaya lebih baik kesalahan keempat menggunakan obat-obatan yang gak jelas banyak sekali cowok zaman sekarang yang nyari jalan pintas pengen tiba-tiba tahan lama tapi malah menggunakan misalnya tisu atau krim atau pil yang belum tentu bagus buat kesehatan dan kedua tisu atau krim-krim ini malah bikin cowok yang akhir-akhirnya malah gak nikmat ML-nya dan pasangan pasti tahu kalau kita gak menikmati ML ini akhirnya kita gak bisa dapat hubungan yang bisa lebih intim sama pasangan dan kelima kalau kita lagi latihan untuk bisa tahan lebih lama sebaiknya kita komunikasi sama pasangan kita bahwa kita sekarang lagi butuh latihan mungkin ML-nya gak akan terlalu cepat bakal lebih lambat oke mungkin kita butuh istirahat misalnya kita istirahat setiap 5 menit istirahat dulu baru lanjut lagi oke kamu bisa tanya pasangan kamu untuk bisa bisa tetap terangsang selama kamu harus misalnya istirahat dulu setiap 5 menit baru lanjut lagi dan ke enam yang paling penting yaitu kebutuhan seksual ini butuh terpenuhi ada yang namanya kebutuhan fisik yaitu bisa orgasme atau ejakulasi tapi ada juga kebutuhan emosional dan ini jauh lebih penting ini alasan juga kenapa banyak cowok yang suka jajan ya mereka mungkin merasa puas secara fisik tapi emosionalnya enggak mereka enggak punya hubungan emosional dengan pasangannya oke dan ini hubungan emosional yang baik dengan pasangan jauh lebih penting dibanding hanya sekedar hubungan fisik jadi saran saya kalau kamu misalnya masih belum bisa tahan lama enggak usah ngerasa bersalah karena itu malah bikin hubungan kamu enggak lebih baik sama pasangan ya dan dengan kamu ngerasa bersalah juga pasti pasangan kamu ngerasa bahwa harga diri kamu kamu nyalain diri sendiri itu bikin pasangan kita juga ngerasa enggak enak oke jadi kalau misalnya kamu masih belum bisa tahan lama enggak apa-apa tetap pelatihan ada yang namanya otot dasar panggul seperti saya bilang atau kegel exercise supaya bisa tahan lebih lama dan ada juga yang namanya teknik aging atau masturbasi tanpa ejakulasi ini enggak akan saya bahas banyak dalam kesempatan kali ini saya bakal bahas ke depannya dan seperti saya bilang juga jangan pakai pil-pil obat-obatan yang enggak jelas yang malah bisa bahaya buat kesehatan oke oke segitu aja untuk tips kali ini semoga membantu dan masih banyak lagi yang saya membahas tentang kesehatan seksual jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng supaya enggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya terima kasih banyak selamat menikmati